Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Nabina Habibina wa mulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Syukur selalu kita panjatkan kadirat Allah SWT atas segala kenikmatan, karunia dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat kembali dalam kajian Baitul Hikmah bersama Ustaz Haji Aris Madani SBDI dan Ustaz Haji Talqis Nurdianto LCMA PSI kandidat Salawat serta salam semoga tersuruh dan terlimpah dari Allah kepada suatu nasanah kita Rasulullah Muhammad SAW keluarga sahabatnya dan seluruh umatnya sampai yamul kiamah yang istiqomah menjalankan sunah-sunahnya Yang kami hormati Ustaz Haji Aris Madani dan Ustaz Talqis Nurdianto dan para jawa sekalian marilah kajian ini kita buka dan kita mulai dengan melafatkan pasmalah Bismillahirrohmanirrohim Untuk berikutnya kita akan tahsin Quran bersama Ustaz Haji Aris Madani SBDI Kepada Ustaz Aris kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah La hawla wa la quwata illa billah Solatan wa salaman ala Rasulullah Muhammadin Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah Amma ba'd Para bapak, para ibu, saudara dan saudari sekalian Jamaah, kajian Baitul Hikmah dan para pemirsa yang kami hormati Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperkenankan kita bertemu kembali dalam kajian Baitul Hikmah pada malam hari ini Sebagai mana biasa Sebelum kita mengikuti kajian Baitul Hikmah Maka kita bertadarus terlebih dahulu Dan pada malam hari ini Kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 53 Silakan disiapkan muskhafnya Muskhaf Al-Wakfu Wal-Ibtida Halaman 16 Mengapa kita menggunakan Muskhaf Al-Wakfu Wal-Ibtida Karena ini ada garis-garisnya Dan ditandai dengan lingkaran-lingkaran kecil Kapan kita ibtidak memulai Dan kapan kita mengakhiri Ayat yang dibaca itu Nah ini memudahkan kita Terutama bagi pemula Di dalam belajar Membaca Al-Quran Nampaknya sudah siap Baik kita langsung mulai ayatnya Surah Al-Baqarah Ayat 53 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa idh atayna musal kitaba wal furqan Wal furqan la'allakum tahtadun Ayatnya pendek Dan hanya berhenti sekali ini Jadi dibagi menjadi dua bagian Kita perhatikan bagian pertama Wa idh Wa idh Hurufnya adalah Dhal Huruf dhal itu Makhorijul hurufnya Ada di ujung lidah Jadi istilahnya itu Adnalisan Ini Di ujung lidah Cara membacanya Lidahnya Diangkat ke atas Sehingga Mengena Pada giginya Wa idh Nah itu langsung Ke gigi atas Wa idh A'atayna musal kitaba wal furqan Kita perhatikan Ada Alkitaba Dan Alfurqan Ini dua kata Yang didahului dengan Alif Lam Jadi kalau membaca Alif Lam Alif Lam Komariah Maka Kita baca Jelas Jadi Musal 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 Kitaba Tidak boleh Musal Nah itu Kadang-kadang Alif Lam Alif Lam itu Dibaca Al Dhali Kal Kitab Padahal Alif Lam Huruf Lam itu Bukan huruf Kol-kolah Ada yang membaca Seperti dikolah-kolahkan Seperti itu Ini Salah Begitu pula ketika Wal Furqan Wal Jelas Alif Lam Komariah Jadi Alif Lam Ada dua Pada bagian ini Semua kita baca Idhar Komariah Jelas Musal Kitaba Wal Furqan Fur Roknya dibaca Tebal Jadi Jadi Posisi Rok Sukun Itu Kita baca Tafkhim Wal Fur Qon Nah itu Kemudian Wal Wal Furqan La Allakum Tadun Pada bagian kedua ini Ada bacaan Idhar Safawi Idhar Safawi La 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 Kum Dibaca Idhar Tidak boleh kita dengungkan Jangan La 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 Kum Salah Jadi harus Bibirnya langsung mengatuk La 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 Kum Nah itu La 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 Kum Tadun Ini kalau ada Mim Sukun Itu hanya ada Tiga kemungkinan Mim mati Ketemu dengan Mim Itu Idgum Mutamasi Lain Yang dibaca Dengung Mim mati Ketemu dengan Bak Ikhva Safawi Dan Mim mati Ketemu dengan Selain Mim dan Bak Yang dibaca Idhar Safawi Jadi Jelas Pada Bagian bibirnya La Allah Kum Tadun Jadi Untuk Ayat 53 Ini Selengkapnya Kita Perhatikan Wa Idh Atayna Musal Kitaba Wal Furqon Wal Furqon La Al Lakum Tet Tadun Ya Saya kira Sampai disini Terus kita Pada malam hari ini Sedikit Tapi yang penting Kita Amalkan Kita sering Membacanya Kita latih terus Insya Allah Itu akan Memperbaiki Bacaan kita Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Memberikan Kemudian Kemudian bagi kita Untuk lebih akrab Dengan Al-Quran Demikian Yang dapat Kami sampaikan Semoga ada Manfaatnya Terima kasih Kami ucapkan Pada Ustadz Haji Aris Madani SPDI Yang telah Memandu Kita bersama Dalam Tahsin Quran Jemaah sekalian Yang kami hormati Berikutnya Kita akan Mengkaji Kitab Adabul Mufrod Bersama Ustadz Haji Talqis Nurdianto LCMA PSD Kandidat Dengan tema Menyantuni Anak yatim Sehat Ustadz? Alhamdulillah Marilah Pemirsa Jemaah sekalian Berikutnya Kita akan Menyimak Ustadz Talqis Nurdianto Tafadol Ustadz Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alladzibi ni'matihi Tatimus salihat Asyadu an la ilaha Illallah wahdahu La syarikalah Wa asyadu anna Muhammad dan abduhu Warasuluh La nabiyah ba'dah Allahumma salli wa sallim Ala nabina wa rasulina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi Wa asuhabihi Wa man tabi'ahu Bi ihsani ila Yau mitin Amma ba'duh Ibu Bapak Jamal Rahim Akumullah Senantiasa kita Panjatkan Kesyukuran kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah menggerakkan hati kita Untuk berhimpun Dalam majlis ilmu ini Dan juga Allah Meringankan langkah kaki kita Untuk berada di Majlis ilmu ini Kita berdoa kepada Allah Semoga setiap usaha Yang kita lakukan Dalam menjemput ilmu ini Bernilai pahala Di sisinya Amin Salawat serta salam Semoga tetap tersurahkan Kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kepada keluarga Sahabat tabi'in Dan juga orang-orang Yang senantiasa Memperjuangkan sunnah beliau Ibu Bapak Jamal Rahim Akumullah Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Kajian kitab Adabul Mufrat Kita pada Hadis yang ke 131 Tentang Babun Fadlu Mayya'ulu Yatiman Keutamaan Menyantuni Anak yatim Yatiman Anak yatim Kita akan melihat Hadis Yang menjelaskan Keutamaan Bagi mereka Bagi kita Orang-orang Yang menyantuni Anak yatim Apakah mereka itu Anak yatim Bagaimana bentuk Penyantunan Atau santunan Yang diberikan kepada Anak yatim Kemudian Apa yang Pahala yang Allah Siapkan bagi mereka Yang menyantuni Anak yatim Atau menjadi kafil Anak yatim Ibu Bapak Jamal Rahim Akumullah Kita akan membaca Hadis 131 Hadis 131 Ibu bapak jamaah rahimahkumullah, maka hadis ini bercerita dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Asai alal armalati, orang yang menyentuni janda, wal masakini, dan orang-orang miskin, kal mujahidina fisa bilillah. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa kal ladhi yasumun nahara, dan seperti orang yang berpuasa di siang hari, wa yakumul laylah, dan mendirikan ibadah di malam hari. Mari kita lihat penjelasannya, ibu bapak jamaah rahimahkumullah. Asai, tadi kita sebut dengan orang yang menyentuni. Asai alal armalati, almarah adalah janda. Maka armalah ini adalah perempuan atau istri yang ditinggal oleh suaminya. Baik karena cerai, atau karena meninggal suaminya, sehingga dia menjadi janda. Kenapa disebut dengan armalah? Armalah ini adalah orang yang Orang yang memerlukan bantuan. Jadi janda itu memerlukan bantuan. Karena hilangnya perbekalan seiring dengan tidak adanya sang suami. Bukankah kita ketahui bahwa kewajiban untuk memberi nafkah dalam keluarga adalah tugas suami? Ketika yang bertugas dan berkewajiban memberi nafkah tidak ada, maka sumber nafkah itu menjadi tidak ada. Oleh karena itulah, kemudian istri menempati posisi suami untuk menjemput nafkah dan mencukupi nafkah bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, bagi untuk dirinya dan juga anak-anaknya. Oleh karena itu, kadang seseorang dikatakan armalah rojulu, idha fania zaduhu. Jadi, seseorang itu menjadi kayak janda ketika dia kehilangan perbekalannya. Oleh karena itulah Islam menganjurkan kepada kita, kaum muslimin, untuk memperhatikan orang-orang janda yang ada di sekitar kita. Nanti kita lihat penjelasannya. Ini baru makna kalimatnya. Kemudian, wal masakini dan orang-orang miskin, Masakin itu jama' dari miskin. Miskin dan masakin. Oleh karena itu, miskin adalah Orang yang tidak memiliki sesuatu. Dikatakan, orang miskin kadangnya dia memiliki sebagian dari sesuatu. Bukan dia tidak memiliki sesuatu apapun, tapi ada sedikit yang dia miliki, tetapi menjadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Kal mujahidina wa kal mujahid. Kal mujahidina, mujahidina adalah bentuk jama' dari kata mujahid. Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah. Wa kaladiyasumun nahara wa yakumun lail. Dan seperti orang yang berpuasa di siang hari, dan di mendirikan ibadah di malam hari. Tentunya nanti kita akan melihat kenapa dua jenis ibadah ini. Bahwa puasa dan beribadah di malam hari, kemudian diibaratkan sebagai pahala besar bagi orang yang menyantuni janda dan juga orang-orang miskin. Ibu bapak jama' rahimah kumullah, bab ini memang disebut dengan bab menyantuni anak yatim. Kemudian hadisnya berkaitan dengan menyantuni janda dan orang-orang miskin. Karena boleh jadi bahwa di antara anak-anak yatim itu adalah mereka termasuk kategori orang yang miskin. Kita lihat penjelasan dari hadisnya. Asya'i adalah orang yang menyantuni. Artinya adalah orang ini memiliki kelebihan sehingga kelebih dari sisi materi kehidupannya. Mungkin kelebihan harta, kemudian kelebihan sandang, pangan, papan, sehingga dia bisa berbagi dengan janda. Tentunya, kalau kita lihat dalam kondisi masyarakat kita, tentunya kita akan mudah menemukan orang yang janda. Nah, dalam hadis ini menyebutkan bahwa menyantuni janda itu tidak pandang pilih. Kalau misalkan dihadapkan dengan dua pilihan, lebih tertarik menyantuni janda tua atau janda yang muda? Tentunya janda yang lebih menarik, Ustaz. Apakah itu muda atau tua? Apakah itu juga termasuk dalam menikahi janda tersebut? Apakah tidak, Ustaz? Tidak. Kalau di sini katanya adalah menyantuni. Jadi menyantuni janda itu tidak dengan menikahinya. Jadi menyantuni itu adalah memberikan apa yang kita miliki kepada janda tersebut, tanpa harus memiliki janda itu. Karena kalau sudah memiliki janda, berarti dia memiliki kewajiban untuk menafkai janda itu. Maka tidak menyantuni lagi. Karena menyantuni adalah memberikan yang kita miliki tanpa kita harus memiliki si penerima. Tapi lebih menarik menyantuni janda yang muda daripada janda yang tua, Ustaz. Oh iya. Jamar Rahimahkumullah. Maka seperti yang disampaikan Ustaz Arif tadi, bahwa menyantuni janda muda lebih menarik daripada janda tua. Nah hadis ini kemudian tidak menspesifikasikan atau tidak mengkhususkan apakah janda muda, janda tua, janda kampung, janda kota. Tidak. Tapi pada umumnya memang, kalau perempuan yang sudah dikatakan janda, maka dia akan mengelaksanakan aktivitas sebagaimana kepala rumah tangga. Dia harus berusaha dan juga bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Sehingga dia terkadang setar tarif. Yang biasanya ketika dulu ada suaminya, dia bisa berdandan. Maka ketika suaminya sudah tidak ada, dia tidak sempat lagi untuk berdandan. Oleh karena itulah, janda itu biasanya, kalau dalam bahasa Arabnya adalah seperti perempuan yang mukanya kehitam-hitaman. Kenapa? Karena tidak sempat bersolek. Bukan berarti nanti kalau kita di jalan melihat ada ibu-ibu yang mukanya agak kehitam-hitaman, berarti dia janda bukan, bukan juga. Nanti ini sepatu ibarat, sepatu istilah bahwa karena dia sudah tidak ada suami lagi sehingga dia sudah bekerja, sehingga dia tidak sempat untuk berdandan. Justru, justru kalau sekarang ini ibu-ibu yang masih ada suaminya harus sering-sering berdandan, mumpung masih ada suami. Karena nanti kalau sudah tidak ada suami lagi, belum tentu sempat berdandan. Dan kita tidak mendoakan dia kehilangan suami, tidak. Ibu Bapak Jamar Rahimahkumullah dalam penjelasan hadis 130 pertemuan yang lalu pernah kita singgung terkait dengan miskin. Maka miskin ini adalah kondisi sosial seseorang yang memiliki kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada fakir kemudahan miskin-miskin. Dia tadi disampaikan bahwa memiliki kebutuhan, memiliki barang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi tidak cukup. Misalkan kalau hari ini dia bisa makan, belum tentu besok bisa makan. Karena tidak ada yang bisa dicadangkan dan diharapkan. Kita orang miskin. Oleh karena itu, ketika kita sudah dicukupkan oleh Allah, menjadi hamba yang berkecukupan, mau makan, ada yang dimakan. Mau makan sayur, Alhamdulillah mudah untuk mendapatkan makan sayur-mayur. Mau makan daging, juga Alhamdulillah mudah. Akhirnya kita berkecukupan, maka jangan mengingkari kenikmatan itu dengan mengatakan, saya orang miskin loh. Saya berhak mendapatkan bantuan, saya berhak mendapatkan uluran tangan dari donatur, saya berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Padahal yang semua itu diperuntukkan oleh orang miskin. Kenapa kita harus berubah menjadi orang miskin? Untuk merubah status pemampu menjadi miskin, sedangkan Allah memberikan kemampuan pada diri kita. Akan menjadi ada indikasi mengingkari kenikmatan. Allah sudah beri kecukupan pada diri kita, tapi kita memilih untuk menjadi orang miskin, maka itu tidak dibenarkan. Karakteristik dari ajaran agama Islam adalah amalan yang kecil bisa melahirkan pahala yang besar. Padahal yang ketahukan ada salah satu yang mungkin terlihat oleh mata sederhana, tapi pahala yang disiapkan oleh Allah adalah pahala yang besar. Seperti menyantuni janda dan juga anak-anak miskin. Oleh karena itulah, orang, perempuan yang ditinggal oleh suaminya, baik meninggal atau cerai, sehingga dia perlu bantuan, perlu kita perhatikan kebutuhannya. Kalau kita memiliki tetangga seperti itu, maka kita harus ambil peran untuk memperhatikan. Paling tidak misalkan menanyakan, apakah anak-anak itu cukup untuk makannya, kemudian cukup untuk pendidikannya, atau tidak. kalau misalkan tidak cukup karena kebutuhannya lebih besar daripada pendapatannya, maka kita bisa menyantuni dengan apa? Kecilnya adalah memberikan informasi. Ini loh, ada link beasiswa pendidikan untuk putra-putri. Siapa tahu nanti berkesempatan untuk mendapatkan bantuan pendidikan. Atau memberikan informasi kepada janda ini, ini loh adalah lawan pekerjaan seperti tidak sesuai dengan Anda, dengan keterampilan Anda. Karena memberikan informasi sehingga dia bisa bekerja pada waktu yang sesuai dan menjaga adab-adabnya sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Atau bahkan kita bisa menjadi informasi atau pendonatur atau distributor atau yang lain untuk menyalurkan badan kepada janda ini. Dan lebih daripada itu, bahkan kita sendiri bisa menjadi seorang donatur bagi janda tersebut. Tidak hanya janda, tetapi juga untuk orang-orang miskin orang-orang miskin ini. Kalau orang miskin ini adalah mereka ini dari usia tidak ada batasannya karena orang miskin. Beda dengan kena anak-anak yatim. Kalau anak yatim nanti batasannya adalah sampai usia balik. Kalau miskin adalah mereka yang biasanya sudah balik tetapi tidak cukup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya sehingga perlu dorongan dan bantuan. Ibu Bapak Jamar Rahimahumullah, Islam mengajarkan ini kepada kita untuk memperhatikan kaum du'afa. Memperhatikan kaum du'afa untuk menyelamatkan keimanannya. Kefakiran itu bisa menjadi sebab orang menjadi kufur. Jadi harus kita perhatikan sebagaimana Islam yang kaya membantu yang miskin adanya zakat yang dikeluarkan oleh orang yang kaya dipergunakan untuk penguatan ekonomi orang miskin sehingga tetap bisa beribadah dan juga mengabdi kepada Allah SWT. Agar dia tidak banting setir keyakinan berpindah kepada keyakinan yang lain. Oleh karena itulah Ibu Bapak Jamar Rahimahumullah memberi santunan kepada janda dan orang-orang miskin ini kalau kita lihat di sekitar masyarakat kita tentunya kita bisa melihat mana yang lebih dekat dari tempat tinggal kita. Kemudian kita lantas melintas kota di lahir kita sedangkan di samping rumah kita ada orang yang berhak untuk disantuni. Misalkan kalau di samping rumah kita adalah janda yang tua tetapi dikejauh menunjauh disana ada janda muda apakah kita akan meninggalkan yang tua dan berpaling dan kemudian menjauh pada yang muda? Bisa jadi lebih ikhlas yang lebih jauh tadi Bisa jadi lebih ikhlas pada yang jauh tadi daripada yang yang dekat dan yang tua Itu berarti menarik Ibu Bapak Jamar Rahimahumullah dan memang terkadang ini terjadi dalam fenomena kehidupan kita bermasyarakat jadi yang jauh lebih menarik daripada yang dekat yang menarik itu karena jauhnya atau karena mudanya? Karena muda dan tertarik karena ternyata pemberi tidak harus memiliki karena pemberi tidak harus memiliki Ibu Bapak Jamar Rahimahumullah Maka ini menjadi pelajaran bagi saya kita kita harus kita harus perhatian terhadap tetangga kita apakah ada di sekitar rumah kita tempat tinggal kita orang-orang mesin yang perlu disantuni apakah ada di sekitar tempat tinggal kita kemudian ada janda yang perlu disantuni maka boleh jadi mohon maaf boleh jadi ada budi kita boleh jadi ada buletnya kita mereka adalah orang-orang yang perlu kita santuni jadi kita tidak usah berpikiran jauh-jauh ternyata budenya kita karena Pak D sudah wafat tinggal budi itu termasuk yang perlu kita santuni jika kita mampu secara materi dan finansial atau bulet istri dari Pak Lek nya kita dari Paman kita Paman sudah wafat tinggal bulet yang hidup kemudian anaknya sudah berdikari berpisah di tempat tinggal masing-masing sehingga ibunya menjadi sendiri boleh jadi itu adalah orang yang perlu kita santuni ibu Bapak Jamar Rahimahkumullah kita masih berbicara dengan masalah janda menyantuni janda saya tidak berbicara dengan tua dan mudanya lagi tetapi kita harus perhatikan siapa di sekitar rumah kita kalau ada yang janda perlu kita perhatikan kalian kalau saya menghitung sebelah timur rumah kami ini ada orang yang janda bahkan dalam satu gang mulai dari ibu kami kemudian budi bule tetangga itu satu gang ini isinya adalah janda-janda semua dari awal jalan sampai ujung jalan sebenarnya isinya adalah janda jadi perlu kita santuni juga menyantuni tidak harus membeli uang yang banyak tidak bahkan memberikan perhatian itu bagian daripada santunan yang tidak berupa materi kalau boleh memilih itu juga diperlukan memberikan santunan yang bukan materi perhatian menanyakan kabarnya menanyakan kesehatannya sehingga kita menanyi menjadi tahu mana yang perlu dibantu dari kondisi yang dihadapi sekarang ini nah ibu bapak jamaur rahimah kumullah itulah ketika kita berbicara terkait dengan menyantuni orang yang janda maka mari kita lihat saudara-saudara kita keluarga besar kita adakah dari keluarga besar kita yang mereka itu statusnya adalah janda adakah dari keluarga besar kita ini statusnya adalah mereka perlu bantuan atau perlu santunan maka kita ambil peran untuk menyantuni mereka wal masakin dan orang-orang miskin orang-orang miskin ini juga kita menjadi melihat bahwa mereka bagian daripada salah satu asnaf para penerima zakat kita menjadi perhatian terhadap kaum du'afa orang-orang miskin seperti ini dalam al-ma'un a'udzubillah nasyaitanirajim pada firman Allah berbunyi dan mereka tidak menganjurkan memberi makan pada orang miskin tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan pada orang miskin saja itu termasuk pendusta agama tidak menganjurkan orang lain apalagi dia sendiri tidak memberi makan kepada orang miskin padahal dia mampu yang dia lihat ini kan kemampuannya kemampuannya secara materi mampu secara materi atau dia adalah orang yang mampu untuk secara kebijakan bisa membuat kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan memperkuat ekonomi kaum du'afa orang lemah tetapi tidak digunakan untuk itu padahal boleh punya kebijakan ada dana yang bisa dialokasikan untuk orang miskin tetapi memilih untuk tidak menggunakan kebijakan itu dan tidak mengalokasikan dana untuk orang-orang miskin tapi tidak mengalokasikan kepada kegiatan yang tidak bermanfaat ini pertanggung jawabannya berada di akhirat nantinya wal masakin dan orang-orang miskin maka lihat bahwa orang miskin ini itu menjadi sasaran empu untuk pemurtadan kenapa? karena secara ekonomi dia butuh terhadap kesejahteraan hidup kalau ada yang mengiming-imingi dengan kesejahteraan hidup dengan syarat keluar daripada keislamannya maka boleh jadi dia akan memilih untuk mendapatkan kesejahteraan hidup daripada mempertahankan agamanya nantinya dia keluar daripada islam nanti kita harus berlangsung jawab juga karena mereka adalah bagian daripada diri kita sesama kaum muslim ini kenapa kita tidak berhatian terhadap mereka sehingga mereka harus kembali bukan kembali keluar dari agama islam dan memeluk agama yang lainnya ibu bapak jama rahimah kumullah maka sering kita sebutkan al-fakru yusab ibu ilal kufri kefakiran kadang menyebabkan seseorang menjadi kufur karena kekurangan harta orientasinya adalah kerja-kerja dan kerja sehingga ibadah menjadi jauh dari aktivitas hidupnya dan juga ruhiyah sepertuan menjadi kering yang terisi adalah masalah materi-materi-materi sehingga mudah untuk dikeluarkan dari islam ini faliyah dobilang islam mengajukan kepada kita untuk memperhatikan kelompok-kelompok yang do'afa ini orang-orang miskin baik laki-laki maupun perempuan kemudian yang muda maupun yang tua kita perhatikan dengan apa membeli santunan apakah ada usaha lain? oh ada usaha lain bagaimana? yang memberikan informasi kerja pelatihan-pelatihan itu demikian itu bisa membuat mereka menjadi mandiri dalam pengadaan atau penjemputan finansial mereka jadi kita bekali mereka dengan keterampilan kemudian dengan keterampilan itu akan menciptakan lapangan kerja untuk dirinya dan juga keluarganya dan di lapangan kerja itulah akan mendatangkan penghasilan yang kemudian dia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri bagaimana orang miskin yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri? karena kan usia misalkan karena keterbatasan gerak tubuhnya dikarenakan sakit atau karena kelemahan mengakses sumber daya alam yang ada di sekitarnya sehingga dia tidak bisa lebih dari apa yang sekarang ini dia rasakan maka dia perlu santunan dari pihak luar dan kita harus menjadi bagian daripada yang seperti itu kalau misalkan kita sendiri kewalahan maka kita bisa memberitahukan kepada pihak lain kalau di kita ada namanya ini saat tadi lazismo dengan ada lazismo itu kan nanti saling menguatkan gerakan al-ma'ul kemudian menguatkan orang-orang miskin sehingga bisa menguatkan ketika materi dan kehidupan kesejahteraan mereka kuat maka ibadahnya pun akan kuat maka ibu bapak jamaah rahimah kumullah yang ketika ingin mengambil peran dan andil dalam pengentasan kemiskinan ini maka boleh menyalurkan zakat, infak, sedekah wakafnya melalui lazismu biar untuk penguatan program penguatan keimanan penguatan keagamaan bagi kaum muslimin baik ada di sekitar kita maupun yang jauh dari kita kalau misalkan di tempat kita ada yang memerlukan bantuan kita sendiri sudah memberikan urusan bantuan ternyata masih kurang kita bisa memberikan informasi kepada orang lain di jauh sana mungkin ada yang mencari peluang sepahala tapi dia tidak menemukan kasih informasi atau dia bisa membantu orang miskin yang berada di sekitar kita atau kita informasikan kepada lazismu di tempat kita berada sehingga nanti ada bantuan dan juga penguatan ekonomi kepada kaum da'afak yang memerlukan ibu bapak jamaah rahimahkumullah maka orang yang menyantuni janda dan juga orang-orang miskin ini maka Allah siapkan pahalanya seperti apa kal mujahidina fisa bilillah bagikan orang yang berjuang di jalan Allah pahalanya itu seperti orang berjuang di jalan Allah orang yang berperang di jalan Allah kalau kita lihat hadisnya bagaimana kedudukan yang Allah siapkan bagi orang yang berperang, berjuang di jalan Allah di surga ada seratus derajat yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah antara satu derajat dengan derajat yang lain antara satu tingkat dengan tingkat yang lain bagikan langit dan bumi jauhnya dan ada seratus derajat yang Allah siapkan bagi orang yang berjihad di jalan Allah arti adalah ini menerangkan terkait dengan keagungan pahala orang yang berperang di jalan Allah ketika tidak mendapatkan kesempatan untuk berperang di jalan Allah maka ada kesempatan lain apa itu? menyantuni janda dan juga orang-orang miskin yang pahalanya seperti Allah siapkan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah dan seperti pahala orang yang berpuasa di siang hari dan orang yang beribadah di malam hari untuk pahala orang yang berpuasa ini satu dari sekian banyak hadis yang menerangkan keutamaan orang yang berpuasa barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah dia benar-benar berpuasa karena Allah Allah jauhkan antara diri mukanya dengan neraka itu sejauh sab'ina kharifan 70 musim kukur artinya 70 tahun perjalanan jarak yang sangat jauh satu hari berpuasa di jalan Allah dijauhkan Allah antara kita dengan neraka 70 tahun jaraknya dan jauhnya coba kalau sudah berapa kali dan berapa hari berapa bulan, berapa tahun kita berpuasa maka sudah berapa kita dijauhkan dari api neraka oleh Allah s.w.t sejauh-jauhnya inilah keutamaan orang yang berpuasa itu kemudian pahalanya sama seperti orang yang menyantuni janda dan juga orang-orang miskin tadi jadi jangan sampai kemudian mencukupkan diri yang penting saya menyantuni danda karena di dalam hadis itu tidak ada keterangan janda atau janda muda yang penting saya menyantuni janda ya itu bagus tapi jangan sampai kemudian meninggalkan kewajiban yang lainnya tidak mau sholat, tidak mau puasa halnya sama kalau seperti orang yang berpuasa tidak mau berjuang di jalan Allah karena saya sudah menyantuni janda dan menyantuni orang-orang miskin tidak demikian kalau kita melakukan satu kebaikan maka tidak meninggalkan kebaikan yang lain justru kalau kita setelah melaksanakan satu kebaikan akan terpanggil melaksanakan kebaikan yang lain setelah kita melaksanakan satu kewajiban akan terpanggil melakukan kewajiban yang lainnya kemudian tidak memilah dan juga memilih inilah pahala yang Allah siapkan bagi orang yang menyantuni janda dan juga orang miskin bagaimana dengan pahala orang yang beribadah di malam hari kalau kita beribadah di malam hari malam hari itu adalah bagikan hidangannya orang-orang yang soleh bagaimana kalau kita mendapatkan satu hidangan kita akan menikmati hidangan itu kita akan mensyukuri bisa bertemu dengan hidangan itu kemudian kita akan menjadikan hidangan itu sebagai sumber energi dan kekuatan dalam kebaikan sebagaimana ketika kita beribadah di malam hari apabila khusus di sepertiga malam terakhir sekarang kita berada di bulan Ramadan kita sekarang berada di bulan Ramadan maka sepertiga malam terakhir terasa lebih sering kita dapatkan ketika kita sahur minimal kalau kita sahur pakai apa? semuanya ada nah di saat kita bersahur itulah kemudian harus banyak-banyak berdoa karena itu adalah waktu yang mustajab maka ibu bapak jamaah rahimah kumullah ketika sedang bersahur ya tidak fokus pada makanan saja tetapi juga pergunakan waktu yang ada untuk bermunajat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu ada termasuk waktu yang mustajab kemudian juga dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam anahu qala yang zilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunia Allah turun ke langit dunia lelah ke langit dunia fayaqulu hal minsa ilin yu'ta daripada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia kemudian menanyakan siapa? orang yang minta akan Allah kasih kemudian hal min da'in yustajabulahu orang yang berdoa Allah ijabahi wa hal mustafirin yukfarulahu orang yang meminta ampunan Allah kasih ampunan hatayan fajiru subhu sampai terbitnya subuh ada waktu yang panjang waktu yang mustajab untuk berdoa oleh karena itulah pahala orang yang menyantuni janda dan orang-orang miskin sama seperti orang yang beribadah puasa di siang hari dan dia beribadah di malam harinya oleh karena itulah keutamaan dari kebaikan yang kita lakukan sekarang ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya bisa jadi bisa jadi dia bisa jadi yang menyantuni janda ini tidak selalu laki-laki bapak ibu bahkan perempuan pun yang masih punya punya suami boleh menyantuni janda mungkin mohon maaf temannya yang sudah menjadi janda atau juga jamaah satu masjid satu suruh yang sekarang menjadi janda boleh itu disantuni bisa jadi sekarang ini yang menyantuni masih punya suami kemudian waktu dia akan menjadi seorang janda juga karena di saat sekarang menjadi seorang istri dia menyantuni janda yang lain di saat sekarang dia menjadi seorang janda dia akan disantuni orang-orang lain sebagaimana dia dulu menyantuni janda yang lainnya oleh karena itulah kebaikan akan terus melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya dan kebaikan itu balasannya akan kembali kepada kepada pelakunya dan juga yang laki-laki juga boleh menyantuni janda oleh karena ada hubungan kerabat atau hubungan persaudaraan atau pertemanan atau masalah tetangga atau dia adalah satu jamaah atau bahkan bahkan satu kelompok satu jamaah kemudian iuran untuk menyantuni janda yang betul-betul memerlukan bantuan mungkin sudah janda dapat ujian kehilangan hartanya rumahnya kebakaran dapat ujian atau terendam banjir misalkan atau dapat ujian yang lainnya sehingga perlu kedakan bersama untuk membantu dan menyantuni mereka yang janda dan juga orang-orang miskin kemudian juga ibu bapak jamaah rahimahkumullah dari keterangan hadis di atas tadi kemudian kita bisa mengambil pelajaran bahawa anjuran untuk menyantuni janda dan juga wal yatim wal masakin orang-orang yatim dan juga orang-orang miskin pada dasarnya hadis ini kan merupakan ada kaitannya dengan perbahasan sebelum-sebelumnya terkait dengan anak yatim maka orang yang menyantuni janda anak yatim orang-orang miskin dan menginfakkan sebagian harta untuk mereka bagian daripada melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam berjihad dan pahalanya sebagaimana Allah sebutkan yang Rasul s.a.w. sebutkan tadi bagi orang yang berjihad di jalannya berpuasa di sayang hari dan juga beribadah di malam alih yang kedua adalah maka setiap kebaikan yang kita lakukan ibu bapak kebaikan yang dilakukan yang terlahir dari diri kita atau dari seorang hamba itu akan melaikkan banyak kebaikan jadi bahkan kalau kita menyantuni janda maupun anak yatim orang miskin kita juga akan merasakan manfaatnya harta kita seolah-olah tidak berkurang malah menjadi rasa barukah anak kita tidak sakit misalkan tidak ada ujian yang berat dalam keluarga kita misalkan yang kita dapatkan adalah kemudahan ketentraman keberkahan kerukunan dalam muah tangga sehingga kita tertarik untuk menyantuni lebih banyak dan lebih sering kepada orang-orang yang memerlukan oleh karena itulah ibu bapak jamaah tidak baik bagi kita untuk meremehkan kebaikan meskipun itu kecil bagi janda yang disantuni jangan meremehkan santunan dari orang lain emang sayangnya orang miskin disantuni santuni jangan demikian kalau saudara kita menyantuni anda karena ingin mengamalkan hadis dari rasul salallahu alaihi wassalam maka anda tidak baik ketika membalas kebaikan dari saudara kita kemudian dengan ucapan yang seperti tadi maka terimalah itu dengan kebaikan menurut mereka anda itu memerlukan kalau misalkan anda tidak memerlukan boleh diterima kemudian mungkin di kemudian waktu anda memerlukan atau bahkan anda akan berbagi dengan saudara anda yang lain yang memerlukan yang janda yang lain antara satu janda dengan janda yang lain gitu ya nah inilah islam mengajarkan kita untuk perhatian terhadap sesama dan juga mengajarkan kepada kita untuk perhatian kepada sama baik yang muslim maupun yang bukan muslim dan berahlak baiklah kepada sesama manusia nah inilah saat arif dari hadis yang ke-131 berkaitan dengan menyentuni anak yatim yang kemudian hadis 31 ini masih ada kaitannya dengan hadis-hadis berikutnya yang nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah terima kasih terima kasih kepada Ustaz Talqis Nudianto yang pada kesempatan ini telah mengkaji Kitab Adabul Mufrut dengan tema menyentuni anak yatim demikianlah jamaah sekalian yang kami hormati kajian pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Haji Aris Madani SPDI dan Ustaz Haji Talqis Nudianto LCMA PSD kandidat yang telah menyampaikan materinya yang bermanfaat bagi kita semua dari kami kami ucapkan terima kasih marilah kajian ini kita syukuri dan kita tutup dengan melafatkan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum